Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan memberikan penghargaan atau anugerah seni budaya kepada sejumlah seniman dan budayawan di Banua. Pelopor permainan tradisional Gang Pendamai Muhammad Suryani mengaku sangat senang dan berterima kasih atas perhatian pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan penghargaan atau anugerah kepada sejumlah seniman dan budayawan di Banua ini. Penghargaan atau anugerah yang diberikan tersebut berupa anugerah seni yang diperuntukkan bagi tujuh orang seniman dan anugerah budaya diperuntukkan bagi tiga orang budayawan diserahkan langsung Kepala Bidang Pembinaan Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan. Dengan mendapatkan anugerah budaya tersebut akan menjadi motivasi bagi dirinya untuk terus menggali budaya banjar yang ada di daerah ini dan terus menggalakkan budaya banjar bagi generasi muda sehingga budaya tidak hilang tergerus jaman. Dengan adanya anugerah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan ini sangat bahagia sekali karena memperhatikan kepada kami yaitu permainan terosional pendamai yang menggalakkan permainan terosional. Jadi sangat besar perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Sama dengan adanya sarana dan prasarana yang kami sediakan yang seladanya mungkin kami berusaha untuk menikah panggutu dan adanya panggut panggutu mungkin berlaik lagi dan ini terutama untuk fasilitas peralatan itu yang kami prioritaskan untuk bisa membuat sendiri Sementara itu Kasih Sejarah dan Tradisi Bidang Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Arbain menjelaskan ini merupakan program rutin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan anugerah bagi para seniman dan budayawan di Banua. Kita melihat orang-orang yang mempunyai dedikasi tentang kebudayaan BK maksudnya kebudayaan Banjar kemarin itu kita pilih berdasarkan biodata biodata beliau kita minta biodatanya apa aja panggutnya di bidang kebudayaan pernah jadi namun seberapa tentang mengenai budaya Banjar kemudian kita juga melihat sertifikat-sertifikat yang dia punya apa-apa yang dia punya yang pernah diberikan oleh pemerintah yang berwenang diharapkan bagi para seniman dan budayawan yang telah menerima anugerah seni budaya tersebut bisa terus berkarya dan melakukan pembinaan bagi generasi penerus sehingga budaya daerah lebih dicintai generasi muda Saprian Banjar TV selamat menikmati